emas pasti kuning, tapi apa yang kuning pasti emas, kalau kemudian datang orang yang memberitahu bahwa yang kita makan adalah tai kita justru marah-marah tulisan dari Dr. Haji Ahmad Fahrul Roji ketua PBNU entah bidang apa ya, gak tahu tapi pernah saya membaca itu gelarnya itu Kiai Haji Dr. Ahmad Fahrul Roji, Dr. Haji Ahmad Fahrul Roji, kalau di tulisan ini tidak ada gelar Kiainya, saya baca di britajatim.com judulnya Stop Rasisme Nasab, saya sudah baca dari atas sampai bawah ya banyak yang bisa kita bahas, tapi saya tidak membahas kontennya, saya membahas keputusan beliau untuk menulis, itu saya sangat mendukung, teruskan menulis, Bapak K. Haji Dr. Fahrul Roji kita ingin lihat kualitas yang konon katanya Kiai, sekaligus dokter, sekaligus ketua PBNU bahasa konon katanya itu saya meniru Gus Yaya Holilistakuf di beberapa ceramahnya beliau itu beberapa kali berkata ketika menyapa seseorang itu dengan awalan konon katanya Kiai konon katanya Gus jadi saya mendukung Kiai Haji Dr. Fahrul Roji untuk terus menulis saya sebagai masyarakat kelas bawah itu ingin melihat kualitas seorang Kiai dan sekaligus ketua PBNU sekaligus dokter wah saya itu ingin apa ya menatap dengan bangga oh ternyata memang ya kalau Kiai kalau dokter kalau Kiai kualitas tulisannya kualitas pemikirannya kematangan mentalnya itu luar biasa nampak dari tulisannya yang berbobot nah itu saya ingin tuh memiliki rasa bangga itu terhadap PBNU jadi saya mendukung Kiai Haji Dr. Fahrul Roji untuk terus menulis terus 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 menulis nanti saya baca insyaallah saya baca disamping itu saya ingin menyampaikan saya kutipkan ya tiga ungkapan dari tokoh yang sama-sama insyaallah kita kenal yang pertama dari Gusmus ada sirup rasa jeruk dan durian ada keripik rasa keju dan ikan ada republik rasa kerajaan dari Kiai Haji Zainuddin MZ emas pasti kuning tapi apa yang kuning pasti emas tidak semua yang kuning itu emas dari Mbah Nun kami menyebutnya saya menyebutnya Mbah Nun atau MHA Nun Najib menggunakan analogi roti dan tai banyak dari kita sekarang yang sudah tidak mengerti bedanya roti dan tai kalau kemudian datang orang yang memberitahu bahwa yang kita makan adalah tai kita justru marah-marah itu saya cuplik dari perkataan dan tulisan beliau untuk mengetahui kesejatian suatu objek atau kesejatian kualitas seseorang yang dalam konteks ini adalah Kiai dan sekaligus dokter sekaligus ketua PBNU saya mendukung untuk terus menulis kepada Kiai Haji dokter Fahru Rozi tunjukkan bahwa betul anda itu seorang Kiai dan betul seorang dokter dan memang layak dan pantas menjadi ketua PBNU saya sangat mengharapkan tulisan-tulisan para Kiai wabil khusus Kiai Haji dokter Fathur Rozi ketua PBNU tulisan-tulisan berikutnya betul-betul saya harapkan sehingga saya bisa mempelajari menganalisis dan memperhatikan bobot nilai dan kualitas dari pikiran dan perenungan perenungan beliau tentang segala hal khususnya tentang rasisme dan nasab terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh